Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional Irjen Purnawirawan Benny Mamoto sependapat dengan pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD. Sebelumnya, Mahfud MD menyebut ada pihak yang hendak mempengaruhi vonis Verdi Sambo. Menurut Benny, mereka yang ingin Sambo dihukum ringan atau bahkan dibebaskan merupakan pihak yang berutang budi terhadap Verdi Sambo. Pasalnya, semasa Sambo menjabat sebagai kandif propampolri, ia diketahui memiliki pengaruh yang besar di internal Polri. Husey menjabat selama hampir 30 tahun, Sambo pun dinilai memiliki hubungan personal dengan berbagai jajaran di institusi Polri. Lantas, Benny menilai hal itu telah menimbulkan rasa utang budi sehingga pihak-pihak yang dekat dengan Sambo ingin membantunya dalam kasus ini. Nah, bagi mereka-mereka yang dulu pernah ditolong, pernah dibantu, ini tentunya hutang budi pada yang bersangkutan. Inilah yang bisa diminta ataupun tidak, mereka akan berusaha bagaimana menolong balik untuk yang bersangkutan ini nanti bisa dihukum yang seringan-ringannya. Nah, caranya ini tentunya berbagai macam cara bisa ditempuh, karena mereka juga tahu bagaimana proses hukum ini berjalan, siapa yang harus ditemui, dan sebagainya. Inilah yang perlu diwaspadai. Menurut Benny, Sambo memang sejak awal berusaha untuk meloloskan diri dari kasus yang tengah menjeratnya. Hal itu bisa dilihat dari bagaimana ia membuat skenario palsu dari kematian Brigadir J atau Nofrian Syahyosua Huta Barat. Selain itu, juga langkah Sambo yang mengajukan banding ke pengadilan tata usaha negara lantaran dirinya tak terima dipecat oleh Polri. Maka dari itu, Benny mengimbau agar penegak hukum tetap waspada dan meminta masyarakat untuk mengawal kasus ini hingga selesai. Terima kasih telah menonton!